Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gabriel kita akan sedikit membahas tentang BBM for Windows Phone di depan kita ada Nokia Lumia 625 saya sedang ngetes BBM for Windows Phone Beta jadi kita akan coba mereview sedikit seperti apa sih BBM di Windows Phone itu kita disini, saya menggunakan Windows 8.1 dimana baru saja official harusnya diluncurkan dan resmi sekarang sekarang kita lihat disini ada BBM ada satu pemberitahuan baru, jika ada pemberitahuan dia akan ada pada layar utama dan juga pada layar lock screen dia akan menampilkan kecil disini disini kita lihat jika ada pemberitahuan kita sekarang buka BBMnya kita lihat disini ada bagian dari chatting seperti biasa BBM di Windows Phone tidak seperti biasanya seperti BBM di Android ataupun IOS yang meniru BBM, user interface BBM di BlackBerry 10 pada Windows Phone ini dia mengimplementasikan user interface Windows Phone disini di halaman sini ada chat kita kesekanan ada feed atau recent update disini ada juga kontak ada dari grup dan juga beberapa list kita lihat disini kita kesan kita dari chat pada bagian chat disini kita lihat ada beberapa kita membuka seperti ini ada juga kesini ada enter message kita bisa coba tes oke seperti itu dan juga kita ada emoticon emoticon yang sudah lengkap namun belum tersedia BBM sticker jadi sementara ini hanya hanya BBM emoticon tersedia semua BBM emoticon baru disini dan juga disini kita BBM Windows Phone juga memiliki mampuan untuk mengirim gambar audio voice note foto kita langsung foto dari sini kontak dari kontak telepon dan juga lokasi kita sedang dimana oke kita di chat juga tersedia broadcast message untuk saat ini saya sepertinya broadcast message hanya tidak bisa untuk langsung satu semuanya namun itu hanya satu-satu jadi kita harus men-checklist satu-satu kontak eh satu-satu kontak tidak ada select all jadi ini sedikit kelemahannya menurut saya ini kelemahannya atau masih mungkin dikembangkan belum bisa menselect semuanya dan juga disini ada chat untuk chat group maksud saya start chat untuk multi chat nah kita disini kita bisa select beberapa chat eh beberapa kontak untuk chat bersama kita coba pada feeds seperti biasa recent update jika kita mempengar membesar dengan kita buka dan jika kita ingin lihat profile tekan yang lama dan kita bisa melihat VBPM picture kita disini seperti ini misalnya gambar ini bisa di share gambar ini dan juga untuk melihat recent update dari satu kontak kita bisa lihat disini dan juga hebatnya lebih menarik disini ketika kita di feed atau di recent update kita bisa membuat status dengan tombol ini kita bisa bikin satu disini tanpa harus kita harus ke profile kita satu apa hebat menurut saya kontak seperti biasa saya membuat ini per group bersama saya group family dan lain-lain kita lihat ada search kita mau search add contact kita mau invite search kontak misalkan disini atau misalkan kita bisa invite melalui masukin pin atau show barcode atau juga bisa nfc jika nukia atau windows phone yang mendukung nfc disini juga kita bisa membuat kategori bisa kita mendeleite kategori dan juga kita bisa merubah penampilan dari list atau ke grid seperti ini kita lihat oke kita lihat sedikit settingnya di settingnya standar saja menurut saya di sini general ada blackbird ID yang saya gunakan menampilkan jam dan negara disini juga kita lihat bisa menampilkan apa yang didengarkan orang lain disini kita mencari teman notifikasi sendiri standar all notification hidup untuk semua notifikasi seperti BBM group chat dan lain-lain juga getaran jika kita pinggetar atau getar pada saat diping seseorang lifestyle itu tadi seperti kita di halaman utama tadi ada pemberitahuan ada satu notifikasi seperti tadi kita di awal atau mematikan semua notification nah tadi yang di lock screen kita bisa mengatur disini untuk BBM tinggal kita kesini dan oke kita disini sesudah mengaturnya ada logo BBM konteks disini untuk security option yang juga adalah lokasi versi yang beta sekarang adalah versi utama pertama adalah 99 00351 ketika kita akan mencoba seorang BBM kita bunyinya tetap legenda bunyi BBM utama misalnya kita ping di atas juga ada pemberitahuan kalau kita di luar tidak seperti tidak ada cuma satu pemberitahuan baru seperti 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 untuk pemberitahuan baru biasanya untuk BBM supaya jalan kita harus membukanya terus jika tidak hanya ada pemberitahuan akan masuk ketika kita sudah membuka BBM oke kita lihat ini fit juga ada tanda jika ada pemberitahuan update baru oh iya kita coba ke profile disini kita lihat profile kita detailsnya untuk status pin share pin atau copy pin dan juga disini ada recent update jika kita sedang aduk kita bisa lihat apa ini kita sudah update short barcode oke mungkin segitu saya review BBM dari saya semoga membantu dan juga mempunyai gambaran tentang BBM for Windows Phone untuk kedepannya terima kasih